Halo pacemace, kembali lagi di sapu channel ini dan sekarang ini saya membuat video vlog pertama saya sih yang berjudul pertanyaan yang membosankan bagi kamu yang berasal dari Papua dan sekarang kita langsung saja membahasnya yang pertama, orang-orang itu sering nanya ke gua Papua itu letaknya di NTT ya? sebenarnya banyak sekali sih jenis pertanyaan seperti ini pertanyaan paling sering sudah contohnya seperti, oh kamu dari Papua tuh di NTT ya? NTT bagian mana? ya Indonesia emang besar ya kadang membuat saya sih kesudatan menebat di mana letak-letak pastinya sih tetapi Papua itu pulau loh coba lihat di beta berikut ini padahal jelas-jelas Papua sama NTT itu jauh beda kira-kira nilai geografisnya berapa nih? oke lah, lanjut kedua, di Papua cuma ada hutang di lantara ya? itu sering sih dipertanyakan kepada kami yang berasal dari Papua ya memang karena kami letaknya jauh di sana dan dianggap tidak ada kendaraan lah apalah kita masih hidup di hutan lah wah dong orang-orang kaya gitu kurang piknik makanya kalau punya uang jalan-jalan ke luar negeri terus keliling Indonesia emang sih di Papua masih ada beberapa yang tinggal di lantara ya tapi kan kita juga di sana ada perkotaan di sana juga ada tempat hiburan semacam bioskop dan ada klub juga karaokean juga ada mole-mole besar loh jadi jangan salah pokoknya main-main aja di sana lah sip, lanjut ke tiga orang-orang Papua sering makan sagu aja ya di sana emang sih di beberapa daerah di Papua masih ada yang mengkonsumsi sagu dan ubi-ubi tapi kami tuh juga ada perkotaannya dan kita juga makan nasi juga oke lanjut ke empat wah orang Papua main Facebook juga ya jangan kan Facebook, Youtube nih gue main Instagram jangan lupa di follow ya sip sama Twitter juga apalagi ya pokoknya cek di deskripsi di bawah oke lanjut yang kelima loh kok gelap sih terang lah ya eh di sana ada siaran TV ya ya iyalah ada ya yang ke enam harga minuman satu botol mahal ya oke gini emang sih di beberapa tempat di Papua masih ada daerah yang barangnya serba mahal ya memang selisih harganya sih ada tapi tidak jauh beda sih kalau yang di perkotaan tapi kalau yang di pedesaan sih jauh sekali sih harganya lebih mahal dan yang ketujuh kalian di sana masih pakai koteka ya koteka itu adalah pakaian tradisional sih seperti di daerah lain mereka juga punya pakaian adat dan itu kan tidak dipakai setiap hari juga kan kita juga memakai pakaian umum seperti pada orang-orang lainnya sip lanjut yang delapan jahipura jauh ya dari Papua asal kalian tahu saja ya kalian nanyakan itu sama aja kalian nanya semarang itu jauh ya dari Jawa aneh kan yang sembilan kamu sudah belajar bahasa Indonesia berapa tahun what the kita di sana juga pakai bahasa Indonesia dan ada juga bahasa apa ya istilahnya kayak Sako itu sih untuk bahasa sehari-hari Sako dia kopi mana ya kayak begitu-beitulah dan di sana bahasa daerahnya itu ada 270 daerah yang menggunakan bahasanya masing-masing yang kesepuluh orang Papua itu jahat dan primitif ya ya mungkin masih banyak sih orang yang berpikiran gitu karena mungkin dilihat dari tampang tapi sebenarnya enggak buat cewek-cewek yang mau kenalan bisa kan saya kasih nomor HP jadi gini jangan lihat orang dari luarnya aja ingat don't judge book by the cover benar enggak ya ya bener lah oke lanjut lo gelap lagi toh yang kesebelas kenapa kalian hitam? gini gini buat orang yang sering naik kayak gini enggak tahu mereka itu bercanda atau serius tapi kalau serius karena kulit dan ras itu bukan pilihan kita emang udah dari sananya so apapun fisikmu tetap bersyukur kamu hebat dengan apa yang kamu miliki saat ini tapi kalau untuk orang yang nanyanya bercanda karena yang putih lebih cepat kotor oke oke itu dia pertanyaan buat kalian yang suka banyak nanya ya mungkin kalian enggak salah dan berita-berita atau media-media yang mau beritakan tentang pekuah itu pasti yang disiarkan itu kalau enggak masalah keriputannya pada alamannya mentok-mentok juga alamnya aja ya gimana orang-orang Indonesia mau tahu tentang pekuah ya jangan lupa keliling Indonesia karena Indonesia kita yang indah oke sekian dari saya sih ya jangan lupa di-share ke teman-teman biar seluruh orang Indonesia tahu ya begitulah sip lah oke pacar-macar sampai jumpa lagi hormat kakak tuh masih disini tuh pulang 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 sudah habis jangan lupa di-share ya sip pulang apa ya sudah pulang pulang